D&G Black Garlic merupakan mitra yang bergerak pada bidang pangan, yaitu berupa cemilan kesehatan bawang hitam atau black garlic. D&G Black Garlic dijalankan oleh Bapak Raja Susanto dan Bapak Johan Temi yang berlokasi di Kampung Cikugur, Desa Marga Asi, Kepupaten Bandung. Kegiatan usaha D&G Black Garlic sudah dimulai sejak tahun 2018. Penerimaan dan permintaan pasar yang cukup baik, namun keterbatasan alat produksi dan metode pemasaran menjadi faktor pahambat pengembangan bisnis mitra UMK. Produksi masih secara konvensional, yaitu menggunakan rice cooker, metode penjualan yang hanya dilakukan melalui status WhatsApp, serta informasi lisan. Foto produk yang tidak menarik, serta UMK belum memiliki nomor induk berusaha, sehingga solusi yang diberikan oleh tim program pengabdian dari Universitas Momadia Bandung kepada mitra adalah bantuan alat produksi, pembinaan dalam aspek pemasaran terutama digital marketing, dan pendampingan dalam pendaftaran NIB dan hak kekayaan intelektual perlindungan merek. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan FGD, persiapan, dan asesmen awal yang melibatkan seluruh tim pengusul dan mitra. Pelaksanaan, patihan, dan pendampingan pendaftaran NIB serta HKI merek kepada mitra dilakukan secara offline. Diskusi interaktif juga dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mitra. Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya NIB UMK dan pengajuan pendaftaran HKI merek meliputi logo, warna, dan slogan merek DNG Black Garlic. Tim PKMS memberikan bantuan alat produksi yaitu berupa oven listrik digital atau food dehydrator yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan waktu, serta pelatihan penggunaan alat tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi Black Garlic. Pelatihan dan pendampingan pemasaran difokuskan pada pelatihan dan mentoring mengenai komunikasi pemasaran melalui media online, platform marketplace atau e-commerce, pelatihan membuat konten, serta pelatihan fotografi. Mitra diberikan pendampingan dari mulai pembuatan Shopee, Instagram, Facebook, pembuatan konten yang menarik untuk postingan produk, serta pelatihan fotografi. Penggunaan Instagram bisnis Mitra agar mendapatkan data segmentasi pasar, engagement value, juga ketertarikan penggunaan media sosial akan brand DNG Garlic. Insta Instagram DNG Black Garlic mengalami peningkatan yaitu sekitar 60% akun yang berinteraksi dan sebanyak 7.349 akun yang dijangkau. Pembuatan akun Facebook juga dilakukan untuk meningkatkan brand awareness DNG Black Garlic karena Facebook dapat memberikan potensi besar bagi bisnis karena konsumen terbiasa mengaksesnya setiap hari. Platform tersebut juga dapat membentuk konsumen mengetahui produk apa atau brand yang kita jual, serta dapat meningkatkan leads dan penjualan. Akun marketplace Shopee mendapatkan atensi dengan rata 78% respon pembeli e-commerce Shopee, sehingga cukup mengembirakan dengan adanya penjualan dan respon review yang baik dari pembeli, karena Shopee merupakan aplikasi e-commerce berbasis marketplace yang bergerak di bidang website dan aplikasi mobile phone sehingga memudahkan orang-orang dalam berbelanja. Teknologi dan informasi yang diberikan kepada Mitra merupakan teknologi dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Mitra, yaitu strategi digital marketing sebagai peningkat brand awareness produk yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Mitra. Nama saya Drajat Sisanto, saya dalam hal ini telah mendapatkan alat dehydrator, kemudian ini alat untuk foto produk. Dengan program ini juga, kami telah memiliki NID dan HKI Merk. Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Dikti. Mudah-mudahan bersinergi, kita juga bisa melaksanakan usaha ini lebih maju, dan tim yang sudah membantu kami juga bisa berkah ke depannya. Perkenalkan, nama saya Temi Johan, fondat dari BKRI. Saya ucapkan terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat Stimulus Universitas Mamadiya yang sudah memberikan pelatihan kepada kami terkait pemasaran digital dan cara membuat akun Medsos diantaranya Instagram, Facebook, dan Sofi, setelah lain sebagainya. Dan cara membuat konten pemasaran digital, dan juga telah memberikan pelatihan juga kepada kami, diberikan bantuan alat produksi food dehydrator dan cara pemakaiannya atau cara penggunaannya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik buat tim pengabdian masyarakat Stimulus Universitas Mamadiya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.